Kayak tadi saya bilang wujud, kedua keberadaan, ya kan? Keberadaan itu ya itu tadi, sifat-sifat Tuhan benar-benar include dan apa yang kita rasakan itu benar-benar kita merasakan damai itu ya itu adalah keberadaan Tuhan Dengan segala ucapan kita, pikiran kita itu, kita, nah itu penerapan dari sifat Tuhan Jadi ada tiga ya, wujud, pertama wujud, kedua kita merasakan keberadaan Ketiga, kita menerapkan sifat-sifat Tuhan Nah kadang-kadang orang itu kan bingung masalah itu Kalau kita merasakan ini wujud Tuhan, bukan, sebenarnya kita adalah merasakan keberadaan Tuhan Nah disitu Tuhan singgah di dalam diri kita, yaitu merasakan keberadaannya Tapi wujud Tuhan, Tuhan itu bisa berwujud tapi dengan cara simbolisasi, dengan warna cahaya itu sendiri Kan gitu Oke, kemudian ini mas Apakah kemudian seseorang yang bisa mengenal Tuhan, bisa enggak kemudian ditempuh lewat jalur tanpa agama? Nah kalau itu tergantung zaman ya mas ya Kalau zaman sekarang, itu karena tingkat pemahaman tentang kehidupan itu sangat tipis sekali Kalau zaman dulu, itu orang itu walaupun tanpa agama itu bisa terarah Tapi kalau orang sekarang, itu tingkat pemahaman tentang kehidupan itu sangat tipis sekali Karena apa? Kejolaknya banyak, karena apa? Faktor zaman sekarang itu kalah sama dengan dunia hiburan Yang sifatnya keduniawian itu sangat melekat sekali Ya kan? Nah, dengan adanya agama itu bisa menjadi suatu fondasi awal dasar Tapi tidak harus kita berpacu pada itu Kalau kita sudah mengalami, oh Tuhan itu seperti ini Ya tergantung kita Ya gitu kan Kalau zaman dahulu tadi tergantung pada zamannya juga Kalau zaman dulu, orang terbebas dari kemelekatan duniawi Bisa saja orang dengan kehiningan, dengan mempelajari alam Itu bisa dengan sendirinya akan mengenal Tuhan Tapi kalau zaman sekarang Ya itu tadi, godaannya banyak gitu kan Nah itu perlu bimbingan mungkin Tergantung juga pada orang tuanya juga Kalau zaman sekarang kan adanya cuma agama yang bisa buat pengacu Kan gitu kan Kalau zaman sekarang itu karena gini Budaya Jawa ini Sekarang sudah tidak diterapkan di dalam suatu kurikulum atau pendidikan Kan gitu Banyak ajaran Jawa itu bukan agama Tapi suatu budaya ya Nah, budaya ini juga bisa menjalinkan mengarahkan pada orang Untuk lebih mengerti arti ketuhanan itu sendiri Sebenarnya gini Kita tergantung pemahaman juga kan Kalau kita sudah tahu Oh, ternyata Tuhan itu ini Tanpa agama pun kita juga bisa Kan Kan sebagai modal dasar Paling tidak kenalan dulu Oh, Tuhan itu seperti ini Kalau Mas Tunus membayangkan Tuhan itu Seperti apa sebenarnya? Saya? Ya, saya kapitahyan Iya, gimana kira-kira merasakan Tuhan Wujudnya Katanya kan wujud Gimana itu Mas? Wujud Tuhan maksudnya? Iya Nah, ketika Tuhan itu Ya, itu tuh dari diri kita sendiri ya Tuhan itu Kita merasakan keberadaan Tuhan di dalam kedamaian Ketenteraman Membahagiakan di dalam diri kita Kita keheningan itu Nah, sifat Tuhan kita rasakan Kita rasakan dulu Karena sifat Tuhan ini Sifatnya halus Lembut dan penuh kasih sayang Penuh kedamaian Di saat Kita merasakan benar-benar kedamaian Tanpa ada tendensi apapun Nah, itu kita bisa merasakan keberadaan Tuhan di situ Nah, ada suatu masa ketika Di dalam kefokusan Karena di dalam meditasi itu satu Kosong itu bukan berarti kosong Tapi fokus Kita juga ini Fungsinya untuk fokus Jadi kosong itu Jadi hanya kosong aja Tapi juga fokus Terus keadaan kita juga balance Seimbang Di dalam ketenangan itu sendiri Karena yang membangun keseimbang itu Ketenangan itu sendiri Kalau kita sudah tenang Kita merasakan kedamaian Ya Kedamaian itulah Di saat itulah Kedamaian yang kita rasakan itu Itu adalah Keberadaan Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri Dan sampai pada titik Fokus Kekusukan Tiba-tiba ada cahaya putih Mendekat, 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 mendekat Nah, itu cahaya Tuhan Gitu kan Mau mancar itu Tuhan itu mau Kalau mewujud itu Bagikan pancaran Berarti kayak Mendekat, mendekat gitu Putih warnanya Semu biru Mencorong sekali Biar gitu Nanti ada Ada petunjuk nanti Oh kamu gini, 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 gini Oke, bahasa rasa gitu Ada Kamu harus begini Akhirnya ada peningkatan level nanti Jadi tidak setiap saat kita bisa menemukan wujud Tuhan Tapi Ketika kita bisa Kalau keberadaan yang wujudnya beda ya Kalau kita merasakan keberadaannya itu beda lagi Kita minum itu keberadaan Kita merasakan Tuhan itu Oh itu keberadaan Tuhan Iya kan Kita merasakan nembusan nafas kita dengan tingkat kesadaran yang tinggi Itu keberadaan Tuhan Dan ketika kita merasakan kedamaian di dalam meditasi Kita berpikir Oh Tuhan sedang singgah di dalam diri saya Dan gitu Karena Tuhan itu kesadaran diri kita yang benar-benar memahami tingkat kedamaian yang penuh Ada yang bilang Tuhan itu adalah kesadaran yang paling murni Ada yang bilang wujudnya Tuhan Cahaya, pancaran Tuhan Ada yang mengatakan Dan segala sesuatu yang kita lihat yang kita rasakan ya inilah Eksistensi dan wujudnya Tuhan Ada yang mengatakan Tuhan dimana ya dalam diri kita Kalau dalam diri kita terus apa gunanya yang namanya Makhluk gitu kan Kalau kemudian sama dengan Tuhan Ada juga yang mengatakan Bahwa Tuhan itu ya tak terhingga Jadi harusnya manusia tidak tahu Yang namanya siapa yang menciptakan Itu pada Karena tan kenoki no yongopo Gimana itu mas? Kayak tadi saya bilang wujud Kedua keberadaan Ya kan Keberadaan itu ya itu tadi Sifat-sifat Tuhan Benar-benar include Dan apa yang kita rasakan itu benar-benar kita merasakan damai itu Ya itu adalah keberadaan Tuhan Dengan segala ucapan kita Pikiran kita itu Nah itu penerapan dari sifat Tuhan Jadi ada tiga ya Wujud Pertama wujud Kedua Kita merasakan keberadaan Ketiga Kita menerapkan sifat-sifat Tuhan Nah kadang-kadang orang itu kan Bingung masalah itu Kalau Kita merasakan ini wujud-wujud Bukan Sebenarnya kita adalah merasakan keberadaan Tuhan Nah disitu Tuhan singgah di dalam diri kita Itu merasakan keberadaannya Tapi wujud Tuhan Tuhan itu bisa berwujud Tapi dengan cara Simbolisasi Dengan warna cahaya itu sendiri Dengan itu Kenapa di dalam sumung Kekosongan yang fokus Ketika benar-benar kita kosong Pikiran kita tanpa tendesi Rasa kita tanpa tendesi Jiwa kita pancaran kita Benar-benar penuh kasih sayang Ya akhirnya Kedamaian bahwa semua jagad raya itu Begitu sangat Beautiful Atau indah Nah Itu tiba-tiba ada Nongol cahaya putih Mendekat gitu Nah itu kekusukan Pada tingkat yang Ketinggi Karena tingkat Kusukan seorang itu Tidak Tidak stabil Kadang-kadang hari ini Bisa kusuk Besok Beda lagi Tergantung melihat Sikon fisik Sikon keadaan juga Jadi tiba-tiba ada cahaya memancar Gitu Klip Sot Gitu Nah Itu wujud Tuhan yang Terwujudkan aku loh Tuhan itu bisa mewujudkan gitu Walau sebenarnya itu Kosong Tan kenoki Noyongoko Tapi Belio Yang namanya Tuhan itu Bisa mewakili Dalam wujud Cahaya Karena ketika Makanya Ada cahaya Merah Ya kan Jingga kuning Hijau Biru Nila Ungu Putih Nah Sebenarnya Ketika kita mencapai cahaya Mahkota ini Yang putih ini Sebenarnya kita Sudah Termanifestasi Sifat-sifat Tuhan Kita pancaran Yang kita Makanya warna itu kan Pancaran dari Jiwa kita Pancaran yang kita Miliki adalah putih Makanya ketika Sifat-sifat Tuhan itu Akan terwujud Di dalam diri kita Makanya cahaya putih Manifestasi Tuhan itu Akan jadi warna ini Saling mendekat Ada gaya tarik Menarik gitu Sep 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 Terhadap Terhadap Mereka yang Punya Paham terhadap Agnostik Gimana Mas Apa itu Orang yang memiliki Pandangan bahwa Ada Atau tidak adanya Tuhan itu Sebenarnya Tidak dapat Diketahui Tapi dia Tidak menolak Keberadaan Tuhan Secara mutlak Jadi Jadi Agnostik itu adalah Sebuah Puyakinan Yang memahami Bahwa Ada Atau tidak Adanya Tuhan Itu Sesuatu Yang tidak Bisa Diketahui Tapi Dia tidak Menolak Keberadaan Tuhan Secara Mutlak Kalau Gini Orang Tidak Mengetahui Itu Kadang Dia Memelampaui Batas Pikiran Yang Tidak Menjangkau Ketika Orang Yang Bisa Menjangkau Itu Pasti Bisa Menerangkan Nah Itu Wujudnya Gini Karena Kalau Orang Kan Tidak Akan Berani Menerangkan Ketika Dia Belum Mengalami Karena Ketika Kita Cakra Kita Sudah Mencapai Cahaya Putih Nah Pas Itu Pas Momen Seperti Itu Kita Benar-benar Kusuk Di dalam Pikiran Kita Tanpa Tendensi Rasa Kita Tanpa Tendensi Yang Ada Hanyalah Pengabdian Secara Penuh Akhirnya Cahaya Yang Keluar Putih Itu Salah Satu Perwujudan Cahaya Itu Akarnya Dari Warna Ke Warna Itu Ada Tarik Menarik Tuhan Itu Emang Tidak Wujud Tapi Bisa Mewujudkan Mewakili Dia Mewujudkan Dirinya Dengan Cahaya Itu Tadi Akhirnya Mendekat 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 Nah Setelah Mendekat Ini Itu Ada Ada Komunikasinya Oh Kamu Gini Kamu Gini Aku Mengalami Itu Berarti Sama Kayak Manusia Kalau Kemudian Komunikasinya Mengeluar Bahasa Rasa Kalau Sudah Ke Alam Itu Pakainya Bahasa Rasa Bahasa Rasa Itu Bahasa Malaikat Aku Mengerti Apa Yang Kamu Katakan Kamu Mengerti Apa Yang Aku Katakan Itu Bahasa Rasa Karena Untuk Mencapai Tingkat Level Itu Tahap Tahap Ini Kalau Orang Ingin Belajar Hanya Pengen Cepat Yang Gak Bisa Makanya Kalau Belajar Spiritualitas Satu Jangan Dihitung Kalau Selama Kita Melakukan Aktivitas Spiritualitas Kita Menghitung Waktu Gak Tersampai Tapi Kalau Kita Menjalani Tanpa Bantas Waktu Karena Kesadaran Diri Tanggung Jawab Diri Dan Pengabdian Itu Yang Namanya Dharma Dharma Itu Sejatinya Itu Karena Kalau Yang Saya Alami Sendiri Bahasa Tuhan Itu Kalau Yang Saya Rasakan Tuhan Mengajari Sesuatu Kepada Saya Mengungkapkan Bahasanya Kepada Saya Itu Melalui Kejadian Dan Fenomena Kemudian Kejadian Dan Fenomena Jadi Orang Itu Kan Berbeda Beda Cara Untuk Menggambarkan Menemukan Dan Mendeskripsikan Eksistensi Tuhan Karena Tuhan Meliputi Segala sesuatu Melalui Kejadian Dan Fenomena Pun Kita Bisa Menanggap Oh Tuhan Nah Begitu Ya Masuk Ke Masalah Wayang Mas Diwayang Itu Kan Ada Punokawan Ada Semar Gareng Petro Kemudian Apa Lagi Semar Gareng Petro Bakong Petro Dan Bakong Itu Makna Filosofis Sebenarnya Apa Ya Mas Nah Ceritanya Gini Semar Itu Dulunya Diturunkan Untuk Menjaga Bumi Ya Biar Bumi Ini Terlalu Terjaga Agar Terjaga Semar Itu Diturunkan Kejauh Wantah Kebumi Ya Kan Bumi Ini Awalnya Kosong Gak Ada Umat Belum Ada Manusia Nah Unsur Unsur Pertama Yang Diciptakan Makhluk Yang Pertama Diciptakan Dari Unsur Api Karena Dulunya Unsurnya Dari Panas Bumi Dulu Belum Ada Pergerakan Bumi Yang Berjalan Kayak Gini Belum Masih Terhenti Tapi Pergerakannya Lama Lama Sedikit Demi Sedikit Karena Apa Kayak Generator Ada Pergerakan Empat Uncur Alam Yang Terbentuk Kan Dulu Api Api Menghasilkan Gas Gas Itu Sampai Terbentuknya CO3 Atau Atmosfer Akhirnya Turun Hujan Akhirnya Bumi Dingin Yang Pak Abara Api Akhirnya Mengeras Dan Dari Mengeras Turun Hujan Terus Akhirnya Terjadi Pembentukan Tungguan Sampai Ewan Akhirnya Pergerakan Pergerakan Bumi Dulu Sekarang Itu Beda Semakin Lama Semakin Bergerak Akhirnya Terjadilah Batara Cakra Putaran Purda Bumi Setelah Perputaran Rada Bumi Terbentuklah Waktu Akhirnya Dunia Tercipta Waktu Itu Waktu Itu Kan Pertama Yang Wujud Itu Adalah Gandar Kalau Bahasa Wayang Itu Gandar Kalau Bahasa Bahasa Agama Itu Jin Nah Di Dalam Pewayangan Itu Semar Itu Ngejauhan Tah Dia Cukup Juga Membawa Bayangannya Bayangannya Ayang Ayang Nah Terus Akhirnya Semar Itu Juga Ingin Punya Wadah Waktu Itu Wadah Hanya Ada Uncur Jin Belum Ada Manusia Makanya Petruk Dan Gareng Itu Anaknya Dari Gandar Womoyo Atau Begawan Solontoro Begawan Solontoro Nah Itu Dulu Jadi Akhirnya Semar Petruk Dan Gareng Ini Wujud Dari Jin Nah Ibaratnya Kalau Di dalam Pandawa Tuhan Mengejauh Wantah Masuk Ke Raga Manusia Yang Pat Uncur Alam Itu Manusia Kalau Semar Gareng Petruk Bagong Yaitu Semar Pangejauh Wantan Dari Sifat Gusti Sifat Sifat Semar Sifat Gusti Juga Dia Ingin Hidup Di Dunia Itu Masuk Manifestasi Ke Sebuah Jin Nah Jin Itu Unsurnya Tati Dua Petruk Sama Bagong Dan Akhirnya Makanya Sebenarnya Jin Semar Itu Wujudnya Adalah Wujud Jin Jadi Bukan Wujud Manusia Tapi Jin Itu Punya Bayang Bayang Makanya Ketika Kita Di Tempat Mana Tiba Tiba Ada Bayangan Lewat Itu Ada Jin Yang Lewat Sebenarnya Jin Itu Juga Punya Bayang Bayang Jin Dengan Makhluk Halus Kan Beda Kalau Jin Itu Bisa Ibaratnya Gini 60% Itu Alam Maya Iya Kan 34 20% Itu Bisa Dia Wujud Kelihatan Yang 20% Manifestasi Dari Tuhan Ya Sama Aja Maka Jin Itu Ketika Di Dia Lewat Itu Sebenarnya Dia Punya Bayang Bayang Juga Makanya Eyang Semar Atau Sampai Eyang Sabdo Palon Itu Sebenarnya Bukan Manusia Jadi Unsur Jin Tapi Dia Juga Bisa Menampakkan Diri Dalam Hidupan Nyata Tapi Tidak Semua Orang Bisa Ditemui Karena Gitu Jadi Kayak Misalkan Dulu Raja Raja Dulu Didampingi Eyang Sabdo Palon Nah Yang Palon Unsurnya Jin Dia Juga Bisa Nongol Di Dalam Kehidupan Nyata Makanya Gendruwe Kadang Kadang Kita Nyotok Gitu Cuman Gendruwe Itu Berwujud Seperti Raksasa Atau Bos Jawa Butoh Dia Juga Punya Bayang Bayang Dia Gak Tapi Juga Bisa Terlihat Nyata Ada Orang Hamil Karena Dikawini Sama Jin Itu Kan Ada Akhir Jadi Lahir Anak Jin Kan Ada Kejadian Fenomena Seperti Itu Ketika Jin Itu Jin Itu Punya Nafsu Kadang Kadang Ada Wanita Ada Wanita Itu Diajak Hubungan Gitu Kan Akhirnya Jin Itu Bisa 60% Gampang Alam Mayar 20% Itu Bisa Ke Alam Nyata Itu Perbedanya Jin Yang Sabdo Palon Itu Dulu Semar Itu Dari Generasi Ke Generasi Selalu Mendampingi Para Raja Dan Sebenarnya Wujudnya Yang Sabdo Palon Itu Bukan Wujud Fisik Seperti Kita Tapi Beliau Itu Wujudnya Jin Tapi Jin Itu Yang Sabdo Palon Itu Bisa Wujud Nyata Ketika Dia Ingin Menemui Rajanya Atau Yang Diemong Gitu Usur Jin Ini Benarnya Wujud Maya Tapi Juga Dia Masuk Kedalam Dimensi Nyata Sebenarnya Gitu Mas Dari Jin Beda Dengan Roh Halus Makanya Petro Dan Gareng Itu Kan Golongan Gandaro Sifat Tuhan Akhirnya Masuk Ke Sub Sub Sejati Ibaratnya Semar Yang Mengejau Wantah Sifat Kusi Yang Ikrut Ket Uncur Jin Soalnya Dulu Belum Ada Manusia Akhirnya Mempunyai Bayang Bayang Yang Namanya Bakong Sebenarnya Orang Pada Bertanya Tanya Yang Sabdo Palon Itu Manusia Atau Bukan Itu Sebenarnya Jin Tapi Beliau Juga Bisa Ke Alam Nyata Sesuai Dengan Keinginan Beliau Misalkan Aku Ingin Bertemu Bisa Orang Raja-Raja Dulu Kan Pintar Dia Kita Ingin Berkomunikasi Dengan Uncur Jin Bisa Wujud Nyata Karena Jin Itu Bisa Aslinya Makhluk 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 Tapi Juga Bisa Ketika Dia Menginginkan Sesuatu Bisa Wujud Nyata Makanya Kalau Orang Zama Sekarang Ada Orang Dikawini Sama Jin Banyak Banyak Pertanyaan Orang Yang Saba Palanti Ada Ada Tapi Uncurnya Jin Yang Bisa Mawujud Alam Nyata Gitu Gitu Di Dialog Tidak Sama Terima kasih telah menonton